Intro Halo guys, kita jumpa lagi di channel youtube Chas Audio Kali ini kembali lagi dengan saya Karena kita sedang melakukan pengerjaan yang simple banget guys Nah, kali ini kita sedang mengerjakan kerjaan ringan Tapi yang kita kerjakan ini adalah mobilnya Pajero Sport Karena pemiliknya ingin memiliki kendaraan yang tidak macam-macam audionya Tapi katanya audio yang simple, tidak neko-neko Yang penting pada saat membawa mobilnya atau mengendarai itu katanya nyaman dan lebih enak Akhirnya kita hanya memasang produk yang simple Yaitu melakukan penggantian speakernya dan juga menambahkan bagian subwoofer Nah, untuk produknya tentunya simple banget guys Karena speaker itu ya hanya pasang bagian pintu gitu ya Terus subwoofer tarik kabel ke belakang Nah, untuk lebih jelas kita mau kasih lihat pemasangan di bagian pintunya Karena sekalian kita pasang peredam Peredam 2 pintu ini hanya butuh 6 lembar guys Seperti ini pemasangannya guys Nah, yang sedang kita pasang ini adalah bagian pintu depan Ini sebelah kiri Kita kali ini gunakan peredam merek Noisekill NK48 Nah, kita pasang 2 lapis nih guys Bagian dalam udah selesai Dan ini bagian tengahnya Jadi tujuannya walaupun hanya ganti speaker Paling nggak bassnya akan lebih stabil Tidak terlalu ada getaran Oke, kita lihat sebelah kanannya guys Nah, ini dia nih guys Yang kita pasang ini speakernya adalah Fluke Neo ya Serinya Neo 260 Oke, untuk lebih jelas kita lihat aja Pemasangan tweeternya ada di atas dashboard Dan speakernya di tempat originalnya Hanya menambahkan speaker atau ring Nah, ini dia nih Ini bagian kabel-kabel Juga sedang ditarik nih Nah, sekarang saya kasih lihat subwoofernya nih Subwoofernya menggunakan Domination Body 8 Pernah kita bahas di video yang kemarin-kemarin Ini adalah bagian powernya Ini aktif subwoofer Dan disebutnya subwoofer ini adalah Menggunakan teknologi pasif radiator Sebetulnya teknologi lama Tapi kali ini masih bisa dipergunakan Subwoofernya imut banget ya Kecil begini Nah, kita lihat ulang nih Bahwa subwoofernya ini belum dirakit guys Nah, kita lihat nih Oke Boknya benar-benar ngepas banget Dengan ukuran subwoofernya Tapi ternyata untuk bikin jadi maksimal Ini pasif radiatornya ini bekerja Jadi kelebihannya dari subwoofer ini Walaupun kecil Bassnya bisa maksimal Bisa lentur Nah, itu yang paling penting Ini adalah grillnya ya Bagus banget Tebel Jadi memungkinkan untuk tidak bergetar Isinya kita mau kasih lihat juga Nah, ini dia Isi subnya ini 8 inci ya Nah, kita bisa lihat Serinya adalah body Magnetnya juga cukup besar Ideal paling tidak Oke Jadi, penjelasan untuk subwoofernya Ya, memang barangnya simple Nanti kita mau kasih dengar hasilnya seperti apa guys Oke guys Sekarang kita lanjutkan ke tahap tuning Jadi di mobil ini hanya menambah subwoofer Lalu penggantian speaker depan Menggunakan tuwe merah plug ya Nah, ini head unitnya standar Kita bisa lihat Untuk langkah pertama dipastikan dulu Bahwa settingannya disini Settingannya disini audionya flat Jadi seperti balance fader Ya, kiri kanannya semua Dan depan belakangnya dipastikan center Lalu tahap berikutnya Kita mau lihat lagi disini Kita cek equalizer Ada loudness dipastikan off dulu Seperti ini Dan custom equalizer nya di flat Nah, di posisi ini kita mau lihat Respon pertama di iPad ini Apakah ideal baik Atau ada yang lebih Atau ada yang turun Nah, kita mau coba dengan pink noise Menggunakan track 29 Kita mau cek dulu nih Volume kita gedein Oke Dengan posisi equalizer flat Saya meo dulu ya Oke, dengan posisi flat Dan sekarang saya pause Ini kalau kita lihat grafik Posisinya disini High frequency nya itu menurun Mulai dari 5000 Kita bisa lihat disini Mulai 5000 Sampai ke 20 Kilonya itu benar-benar anjlok Artinya kita butuh lakukan EQ Nah, kita bisa lihat ke layar Disini ada Mulai 5000 sampai 16 Nah, 16 itu memiliki bandwidth 20 nya itu ikut ke bawah Nah, kita mau coba nyalakan lagi Oke, sekarang kita lanjutkan Tadi setelah kita lihat Grafik pertama pada saat kita ukur Itu mulai 5000 nya Terlalu turun Terlalu landai Jadi kita koreksi Menggunakan mikrofon ini Kita naikkan di beberapa step Kita bisa lihat kesini Di angka 2500 Itu kita turunkan sedikit Karena disini tidak ada pilihannya Jadi di 2500 itu Jatuhnya di 2000 Saya turunkan minus 2 4000 nya minus 2 5000 nya 5,6 nya minus 1 Dan mulai dari 8000 ke 16 nya itu Kita tambahkan Lalu hasil di grafiknya Seperti ini Mendekati rata-rata Paling tidak Walaupun Tidak menggunakan prosesor Karena sudah ada 13 band Kita bisa just menjadi Lebih ideal Kurang lebih begitu Nah, repotnya Di mobil ini seperti tadi Saya sempat bolak-balik Pada saat saya cutting Sekitar 80 Hz Sepertinya kurang tenaga Jadi saya turunkan Jadi karena tidak menggunakan prosesor Kita ke depan belakang Depan belakang Kalau di depan ini Hanya ada Bass control Atau volume subwoofer Jadi kita hanya Membesarkan Atau mengecilkan Tapi begitu Fasenya tidak nyambung Seperti tadi Saya harus ke belakang lagi Pencet tombol fasenya Nah, kita mau coba Kasih tampilannya nih Setelah nyala subwoofer Lagunya kita ulang lagi ya Kita coba buka Oke Sekarang kita pause dulu Begitu kita nyalakan subwoofer Grafiknya disini Bassnya lebih naik Lebih nyambung Nah, tadi pada saat Fasenya kita balik Itu disini anjlok Jadi 60-70 Sampai ke 125 ini Turun Cenderung Grafiknya hilang Didengerinya juga Seperti kempes Nah, dengan kondisi begini Ini lebih pas Jadi sekarang Udah dikasih penjelasan Settingnya Pastinya kita mau dengerin lagu Di track 22 Dan Biasanya langsung Lebih enak Nah, kita pause sebentar Begitu denger lagu Bassnya kelebihan Jadi saya mau turunin dikit lagi Kita lanjutkan Nah, ini lebih pas Nah, ini turun Nah, ini turun Begitu sudah di EQ Baru terdengar Simbalnya hidup Mid-Bassnya ideal Lalu subwoofer Nyambungnya terasa Jadi paling tidak Hasil yang didapet Secara keseluruhan itu ideal Jauh banget dengan Waktu kita belum Melakukan Equalisasinya Karena subwoofer Nggak nyambung Terus High-nya nggak dapet Nah, ya Kita naikkan frekuensi 5000 ke 16000 Baru terdengar Keseluruhan itu hidup Nyambung semua Nah, ini track 22 Secara tonal itu Lagunya santai Tapi Instrumennya dapet semua Sekarang Langsung track 23 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah, kalau yang hobi banget Tau lah Kondisi di mobil Kalau mau lebih maksimal Pastinya ada prosesor Tapi dengan kondisi yang begini pun Berubahnya udah banyak Oke, tujuan kami adalah Untuk beredukasi Memberikan contoh Bahwa head unit standar Juga bisa lebih baik Atau jadi maksimal Kurang lebih begitu Buat kalian yang selalu Menonton channel kami Saya ucapkan terima kasih banyak Dukung terus Buat yang belum Buat yang suka Dukung kami dengan cara Dukung kami dengan cara Comment, like, subscribe Dan juga tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Di video berikut Oke, terima kasih banyak Karena dengan Anda mendukung Kami lebih semangat lagi Untuk membuat konten-konten Yang mungkin bisa dikategorikan Bisa beredukasi Oke, terima kasih banyak Dan sampai jumpa di video Selanjutnya guys Thank you